Hai selamat datang jumpa lagi dengan saya di segmen kali ini saya akan membahas cara kita kembali ke stockroom UI dari room sebelumnya yaitu room AOSP dengan langkah yang benar dan baik agar bisa berjalan lancar tidak ada kendala dan pasti berhasil langkah pertama siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk menginstall custom room berbasis stockroom UI yang pertama pastinya custom roomnya yang kedua file TWRP untuk berpindah custom room karena untuk berpindah custom room memerlukan TWRP khusus untuk menginstall custom room berbasis stockroom UI sama halnya dengan menginstall custom room berbasis AOSP kita juga melakukan TWRP khusus Hai selanjutnya Hai file medis yang akan menginstall root juga hai oke langkah pertama Oh iya sebelumnya backup dulu data-data yang penting karena untuk berpindah custom room ini memerlukan format data jadi bagi anda yang ingin mencoba berpindah custom room Hai silahkan di backup dulu file-file yang penting di memori internal handphone kalian Hai yang pertama kita masuk TWRP Hai matikan dulu handphone kalian agar masuk TWRP di dalam pencet volume atas dan tombol power secara bersamaan Hai tunggu beberapa titik untuk masuk ke mode TWRP Oke setelah masuk TWRP kita pilih cancel yang pertama kita kita install dulu file TWRP nya pilih install image Hai selekstore A kita pilih micro SD Hai pilih file TWRP yang sudah kalian download Hai pilih recovery Hai pilih back pilih import to recovery hai 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 pilih cancel pilih wipe pilih format data data klik yes Hai kentangan hai 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 ke-fei hai 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 pilih back lagi pilih reboot to recovery untuk official TWRP nya belum ada jadi saya masih memakai TWRP dari LRP tanggal selanjutnya kita pilih install pilih micro SD kita pilih custom room berbasis MIUI yang saya mau install adalah custom room masih untuk Xiaomi Redmi Note 7 pilih next, next, next dan next untuk proses penginstalan mungkin agak sedikit lama jadi saya tekankan sekali lagi untuk bersabar dan tetap menunggu proses sampai selesai jangan dibatalkan sebelum semuanya selesai selamat menikmati ok kita kembali ke home kita pilih reboot system selamat menikmati oke sudah selesai langkah selanjutnya tinggal kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan email dan segala macam yang ingin kalian tersiapkan terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini agar lebih bermanfaat lebih baik dan lebih memberi info kepada kalian tentang Xiaomi dan update-update seputar MIUI 10 dan MIUI 11 terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.